Kita menuju Kabupaten Banyu Asin, pemirsa sebanyak 29 peserta kafilah mewakili Kabupaten Banyu Asin dilepas oleh Bupati Banyu Asin untuk mengikuti seleksi tilawati Al-Quran dan hadis SDQH ke-26 tingkat Provinsi Sumsel di Martapura, Oku Timur. SDQH digelara 20 hingga 26 Mei 2021 mendatang. Bupati Banyu Asin Askolani melepas kafilah seri tilawah Quran dan hadis. Kabupaten Banyu Asin tidak memasang target juara pada SDQH ke-9 di Oku Timur mendatang agar tidak menjadi beban namun tetap berharap semua kafilah dapat menampilkan kemampuan terbaik mereka. Dalam arahannya Bupati Askolani berpesan kepada para peserta serta pendamping untuk menyiapkan stamina dengan menjaga kesehatan dan pola makan yang sehat serta menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Para peserta yang mewakili Kabupaten Banyu Asin tetap menjaga atitude, santun baik dengan sesama peserta dan saling membantu demi menjaga nama baik Kabupaten Banyu Asin. Harapan kita mereka pulang bisa membawa prestasi yang terbaik di SDQH yang 26 di Oku. Kita tidak punya target tapi ini target kita yang terbaik lah, terbaik semaksimal mungkin kalau anak-anak kita yang mengikuti SDQH 26 ini akan membawa prestasi dan kita yakin. Kafilah Banyu Asin optimis membawa mendali emas di tiga cabang, yakni cabang hafalan hadis 500 tanpa sanat, hafalan hadis 100 dengan sanat, dan tafsir Al-Quran. Para kafilah yang berhasil menjadi juara akan diberikan apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Banyu Asin. Bupati Banyu Asin juga memberikan uang saku sebagai penyemangat peserta. Dari Banyu Asin Ahmad Saiful, INews melaporkan.